Intro Sesar Lembang menjadi salah satu momok paling menakutkan yang bisa jadi ancaman bencana di kota Bandung dan sekitarnya Penelitian pun kerap dilakukan untuk mencari tahu Seberapa besar dampak gempa jika Sesar Lembang bergerak suatu saat nanti Salah seorang peneliti dan geolog dari Badan Reset dan Inovasi Nasional atau BRIN Mundrik Rahmawan dari Yono mengungkapkan Ada tiga fakta mengerikan yang patut kita waspadai dari Sesar Lembang ini Lantas apa saja fakta tersebut? Simak video ini sampai selesai Dilansir dari berbagai sumber Inilah tiga fakta mengerikan seputar Sesar Lembang Tidur selama lebih dari 500 tahun Menurut Mudrik Sesar Lembang belum menunjukkan aktivitas besarnya Sejak terakhir kali bergerak 560 tahun yang lalu Itu fakta dari penelitian kami Jadi sudah 560 tahun belum pernah terjadi gempa bumi lagi Begitu jelasnya Namun kabarnya Kita telah memasuki fase akhir dari siklus bergerakan Sesar Lembang Yang terjadi mulai dari 170 hingga 670 tahun Kalau kami hitung siklus gempa buminya Antara 170 sampai 670 tahun Jadi kita sudah berada di fase-fase itu jelasnya Sebabkan gempa berkekuatan 6,5 hingga 7 magnitude Jika sesar Lembang bergerak Gempa yang berkuatan 6,5 hingga 7 magnitude tidak bisa terhindarkan Wilayah di sepanjang Sesar Lembang yang membentang sejauh 29 km Mulai daripada larang hingga cilengkang Kabupaten Bandung akan terkena dampaknya Guncangan gempa tersebut tentunya lebih besar ketimbang gempa Yogyakarta Sebesar 6,2 magnitude yang terjadi pada tahun 2006 silam Bisa bergerak hari ini atau kapan saja Meski telah melakukan banyak penelitian Namun Mudrik tak bisa menentukan kapan terjadinya pergerakan sesar Lembang secara presisi Namun yang jelas Hari ini kita telah masuk ke fase akhir dari siklus gempa Seperti yang telah disinggung sebelumnya Itu bisa terjadi hari ini Nanti dan kapanpun Bisa juga terjadi besok Tidak ada yang tahu Begitu sambung Mudrik Nah itulah tiga fakta mengerikan terkait sesar Lembang Terima kasih telah menonton!